Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu ketemu kembali dengan kita dengan tutorial untuk membuat kelas baru di Microsoft Teams Bapak Ibu seperti biasa untuk memulai dari tutorial kita Jangan lupa Bapak Ibu masuknya melalui pintu utama yaitu portal office.com Kita oke Kita login di office 365 Welcome back, sign in Enter password Sign in, yes Langsung kita masuk ke DIMM Kita tunggu Loading Seperti biasa Kita akan dihadapkan Get the Windows Application Atau Use the Web Application Institute Kita pilih yang bawah Selanjutnya Jangan lupa Bapak Ibu Pojok kanan yang paling atas itu ada Join or Create Team Jadi Bapak Ibu klik yang ini ya Klik Create Team Kita mau membuat tipe yang seperti apa Apa kelas discussion Group project assignment Maksudnya ini kelas yang dipakai untuk diskusi Apa professional learning community Apo PLC Ini biasanya untuk educator working group atau KKG Jadi para Bapak Ibu guru yang ingin KKG Ini buat kelasnya disini Yang ketiga adalah Staff Staff School Administration and Development Ini dipakai untuk guru-guru ya Guru-guru yang ada di sekolah tersebut Dan beberapa staffnya And other Other itu biasanya club Misalnya club pencinta burung berkicau Club pencinta futsal Atau apapun ya Atau hobi-hobi yang di sekolah Bapak Ibu Mungkin ada KIR Kelompok KIR itu bisa dimasukkan dalam Teams Groupnya Tertentu Atau awalita Atau kelompok-kelompok majalah Mading sekolah Jadi bisa ya Jadi Bapak Ibu mau membuat club Itu Tipenya Silahkan disesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu semua Oke Berarti kita milih yang Yang paling kiri Tolong Bapak Ibu Dituliskan nama kelas Bapak Ibu apa Sesuai dengan deskripsi kelas Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu mengajar kelas Biologi 3 Berarti dituliskan ya Biologi 03 Contohnya Biologi 3 SMA Negeri 1 Kesamben Berarti setelah itu Yang bawahnya Bapak Ibu harus menuliskan apa Menuliskan deskripsi kelas Ini opsional Kalau Bapak Ibu mau Menuliskan deskripsi Contohnya Spesifikasi ya Contohnya Biologi 3 Nanti mau pelajari tentang apa Apa Struktur-struktur apa itu Hanya khusus untuk mempelajari itu Atau bagaimana Bapak Ibu boleh memberikan deskripsinya Jadi disini kita contohkan Kelas biologi Mungkin Biologi yang dimaksud dalam Bapak Ibu Kelasnya Bapak Ibu Ini khusus untuk mikrobiologi Contohnya ya Jadi Berarti Bapak Ibu nanti Kelasnya Meskipun dari Kelas biologi Tapi spesifikasinya adalah Hanya mikrobiologi Kalau spesifikasinya Tidak ada Bagaimana Boleh ditiadakan Dan contohnya Kalau untuk kelas TK itu Berarti Di atas itu ada tulisannya Taman kanak-anak Budi Merto Contohnya Terus di bawahnya Deskripsinya apa Kelas A Terus nanti Buat create Create team lagi Yang lain Berarti Yang untuk kelas B Deskripsi opsionalnya Contoh begitu Bisa dipakai untuk Membagi Kelas Oke Terus disini Ada tulisannya Create a team Using an exciting team As a template Neck Nah sekarang Kita akan memasukkan Siapa saja yang ada Disitu Sekarang yang pasti Gurunya itu Panjenengan ya Kalau mau ditambahkan Guru yang mata pelajaran lain Silahkan Bisa Bapak Ibu Contohnya ya Kita memberi contoh Seolah-olah Yang sudah masuk disini Tadi ada Ibu Su Tining Jadi Masukkan saja Akun yang memiliki Domain sama Kalau team Senyanyengan Itu disetting Untuk Guru inovatif Maka domainnya Semua harus Guru inovatif Kalau Kelasnya Bapak Ibu Disetting Untuk SMA Negeri Samben Maka semua domainnya Juga harus SMA Negeri Samben Asalkan domain Yang sama Makanya Bapak Ibu Kan kemarin Ada yang tanya Toh Saya sudah punya Akun Office 365 Iya Bapak Ibu bisa Menggunakannya Untuk membuat form Membuat sway Di grup message Atau whatsapp Bisa Tapi nanti Kalau Bapak Ibu Join di teams Karena teams kita Itu khusus Untuk guru inovatif Untuk pelatihan ini Maka Bapak Ibu Yang belum memiliki Akun guru inovatif Itu tidak bisa Masuk Begitu ya Bapak Ibu Paham ya Contohnya Saya add Bu Su Tining Sebagai Teacher Nah Kalau sudah diklik Nama beliau Jangan lupa Diklik add Bu Guru saya Lebih dari satu Siapa lagi Langsung ketikan lagi Di sebelahnya Seperti sama persis Seperti kita Membuat whatsapp group Ya Contohnya saya Contohnya Ibu Firda Bentar Firda Ibu Firda Rosanda Tadi sudah masuk Oh ini ya Ibu Firda Rosanda Ada lagi Oh iya Contohnya Pak Butri Lestari Ini guru matematika Butri Lestarinya Banyak Bapak Ibu Jadi Bapak Ibu Jangan sampai salah Memasukkan teman Atau bukan Dari domain kita Masuk ke Kelas kita Nanti beliau marah Halo aku kok jadi Masuk ke sekolah lain Kalau sudah selesai Bapak Ibu Kurunya semua sudah Masuk Itu kita klik add Nah pasti ada yang bertanya Setelah ini Tadi nama saya kok Tadi nama saya kok Tidak kelihatan Karena Bapak Ibu Sebagai creator Atau pemilik dari Teams Klasnya Bapak Ibu Maka tidak usah Ditambahkan itu Otosmastis Otosmastis Sebagai seorang Owner dari Klasnya Bapak Ibu Terus Bapak Ibu Yang lain itu bagaimana Apakah mereka juga Memiliki warna yang sama Hampir sama Tapi nanti Bapak Ibu Tidak ingat tadi Kita sudah Pertama sudah Menjelaskan Bahwa Nanti ada Aturan di kelas Bapak Ibu Yang ada di Manage team Tadi Yang sebelah kanan Ya Nanti kita Kesana lagi Kalau sudah Memasukkan Kita close Berarti tandanya Selesai Nah ini ya Berarti disini Tadi Indeks Yanisi Has added Three Lestari And two others To the team Tuh Terus kita akan Memasukkan yang lain Gitu ya Ini Manage Get email Get link Open Kita masukkan Sini aja Add member Dari situ bisa Dari sini juga bisa Sekarang ada teacher Ada student ya Sekarang kita Masukkan siswanya Jika Siswa Bapak Ibu Semua sudah Didoktarkan Dan memiliki Akun domain Yang sama Maka semua Bisa langsung Dimasukkan Caranya bagaimana Ada dua cara Tadi Ada cara Share link Ya Yang kedua Adalah Dimasukkan secara Manual Sekarang kita coba Memasukkan Manual Ingat ya Domainnya harus sama Makanya Bapak Ibu Itu dari Microsoft Bagi yang ingin Mengajukan deployment Untuk pendidikan Itu kan Diberi Apa ya Bantuan Tapi Harus antri Karena semua Di Indonesia ini Ingin semua Masuk Deployment itu Jadi harus antri Yang panjang Entah berapa bulan Atau berapa apa Itu harus Antri Terus kalau Tidak antri Bagaimana Itu ada beberapa Yang tidak Antri deployment Gratis Mereka beli Deploymentnya Apakah mahal Ya Cukuplah Tapi untuk sekolah Saya kira Kalau sekolah besar Itu masih Tidak terlalu mahal Cuman kan ada Biaya Operasional Tiap bulan Yang harus dikirim Ke Microsoft Gitu Permasalahannya Kalau Harganya sih Kurang lebih Kemarin itu Master trainer saya Berkata kurang lebih Sekitar 3 juta Kalau kita Buat Akun ini ya Akun-akun Website yang Si Heidi Yang kayak Pak Jelly ya Kemarin ya Itu kemarin Dawoh Itu beliau kan Sudah punya Itu mahal Bapak Ibu Memang kalau kita Tidak create sendiri Itu Master trainer saya Berkata Kira-kira kurang lebih Antara Kalau mereka itu Dapat Pas Itu ya Itu sekitar 1 juta 500 Sampai 3 juta 500 Itu untuk membuat Akun yang mau Didaftarkan domain Gratis dari Microsoft Dan mereka itu Juga harus Membayar tiap bulan Sekarang kita mulai Langsung Seupama Menurut saya Itu namanya Ibu Sukartika Sukartika siapa Jadi ingat Bapak Ibu yang dimasukkan Adalah nama ya Nama yang kita Daftarkan Di deployment itu Untuk membuat Akun Bukan akunnya Karena kalau Bapak Ibu Memasukkan akunnya Itu disini Tulisannya Tidak terdeteksi Jadi ingat-ingat Bapak Ibu jangan lupa Yang harus dimasukkan Adalah Nama beliau Yang mau Dinaikkan ke Deployment Atau pembuatan akun Sekarang kita Untuk jelasnya Bapak Ibu Supaya Bu Endang Bingungi ya Sekarang kita coba Kita masukkan Bapak Ahmad Didayat itu Berupa akunnya Nanti Lek gak keluar Ahmad Mahidai Yad DC3 Et Guru Inovatif Nah We didn't find An image Jadi ingat Bapak Ibu Yang harus dimasukkan Adalah Nama Bukan Akun Untuk Menginvite Siswa Untuk masukkan siswa Masukkan Nama Siswa Oke Oke Anggaplah Kelas saya itu Kelas tunggal Jadi hanya memiliki Satu siswa Oke Terus sekarang Kita akan mempelajari Bagaimana sih Kalau Bapak Ibu itu Mau Nge-share link Nih Sebentar Manage Team itu mana ya Ini Kalau mau nge-share link Supaya mudah Bapak Ibu harus masuk Manage team Yang paling atas ini Ya Diklik Nah disini Bapak Ibu nanti ada Pilihannya Wow Karena ini Team kodenya Sudah saya kirim Ternyata Tidak bisa ya Bapak Ibu Nah Nanti kita coba Pada kelas yang Tidak saya kirim Share link Saya tadi mengirim Kodenya Oh ini Get link To team Ini ya Jadi Bapak Ibu Kalau sudah Linknya pernah saya share Itu tidak bisa Berarti ini Get link to team Ini linknya ya Berarti ini linknya Dikopi Bapak Ibu Diklik disini Kalau sudah Diklik copy Bapak Ibu nanti Bisa disematkan Di mana Di Whatsapp group Ataupun bisa disematkan Di mana Bisa di Groupnya Messenger Ataupun di groupnya Apa itu Telegram Yang lagi in Atau groupnya Instagram Kalau memang bisa dibuat group Begitu ya Nanti Siswa-siswa penjendengan Itu yang sudah memiliki kode Seperti kita join Di Elmudu Di Edmudu Maka Anak-anaknya itu Akan masuk Ke teams Join Ya kot Setelah itu Masuk ke kelas jendengan Dan pembelajaran dari yang siap Dimulai Oke Bapak Ibu Sementara Begitu ya Tutorial untuk memasukkan guru Memasukkan kelas Selain ini akan kita buat tutorial lagi Yang lain Yang lain Yang lain Selamat mencoba Dan selamat Daring Class Assalamualaikum 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 Terima kasih.